5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar II nomor urut 5, Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar II nomor urut 5, yakni Rajif, yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor, yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. Satu PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU-KBB. Pertabulasi Sidangan kemudian startup. Pertabulasi Sidangan kemudian energia Hai ...aplikasi si rekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil tema itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan. Sehingga ada laporan yang masuk ke kita kaitan dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh Majil Sakim sesuai dengan prosedural gitu ya, walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil diantaranya partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono Ainyus melaporkan. Dari Bandung Barat, Yuwono Ainyus.